Gresik United semakin bergairah dalam membangun kekuatan baru di Liga 2 musim ini, di mana legenda Arema Football Club hingga Persebaya Surabaya dirumorkan segera dikantongi. Gresik United menjadi satu dari beberapa tim di regional Jawa Timur yang terus bersiap demi menyambut Liga 2 musim ini. Bahkan, kekuatan Gresik United tak boleh diremehkan di Liga 2 nanti berkat strategi transfer yang dilakukan oleh klub berjuluk Laskar Joko Samudro tersebut. Gresik United sendiri dikabarkan berhasil mengantongi sosok legenda Arema Football Club yang baru saja dilepas selesai Liga 1 2022 berakhir, yakni Renshi Yamaguchi. Dilansir dari rumor yang beredar, merapatnya Renshi Yamaguchi yang merupakan gelandang asal Jepang ke Gresik United dapat diketahui. Renshi Yamaguchi yang dilirik oleh Gresik United tersebut bisa dibilang sebagai legenda Arema Football Club. Mengingat pemain yang didatangkan Eduardo Almeida tersebut sempat mempersembahkan gelar Piala Presiden pada tahun 2022 kepada Singo Edan. Apabila bergabung ke Gresik United, Renshi Yamaguchi bakal mengisi slot Asia dari Laskar Joko Samudro di Liga 2 musim ini. Di Gresik United nanti, Renshi Yamaguchi bakal bertemu legenda Arema Football Club yang sudah terlebih dahulu bergabung, yakni Samsul Arif. Selain berhasil mengantongi dua legenda Arema Football Club, Gresik United dikabarkan bakal menikung perselalamongan dalam perburuan ikon persebaya Surabaya, yakni Andik Fermansyah. Kedatangan Andik Fermansyah ke Gresik United tentunya bakal membuat perselalamongan rungkat. Mengingat Laskar, Joko Tingkir sebelumnya menjadi klub di Liga 2 yang paling dekat dengan ex-winger Bayangkara Football Club tersebut. Peluang Gresik United untuk mendatangkan Andik Fermansyah di musim depan pun terbilang cukup lebar, mengingat winger berusia 31 tahun tersebut masih menganggur tanpa klub seusai dilepas Bayangkara Football Club. Patut dinantikan bagaimana kelanjutan gairah transfer Gresik United jelang bergulirnya Liga 2 mendatang.